Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suprapto, mengugurkan gugatan pra-peradilan OC Kaligis. Hakim menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon gugur. Hakim hanya mempertimbangkan eksepsi yang diajukan KPK. Hakim menyatakan sidang pra-peradilan gugur apabila pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri. Menurutnya, KUHP mengatur apabila pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka pra-peradilan dianggap gugur. KPK telah melimpahkan berkas perkara Kaligis ke pengadilan Tipikor pada 12 Agustus 2015 lalu. Selain itu, pengadilan Tipikor juga telah meningkatkan status Kaligis dari tersangka menjadi terdakwa. Sebelumnya, KPK menetapkan Kaligis sebagai tersangka kasus dugaan suap Hakim PT. WN Medan.